Intro Halo guys, welcome to Bankman Channel Ketemu lagi bersama gue di channel Reno Alvian Oke jadi di video kali ini Gue mau share ke kalian mengenai sebuah aplikasi Yang bisa bikin instastory kalian makin kece Keren, menarik dan tak ada duanya lah ya pokoknya Oke jadi aplikasi yang gue bahas kali ini Adalah aplikasi bernama MoStory ya Jadi aplikasi MoStory ini adalah aplikasi Untuk membuat sebuah foto Tentunya menjadi lebih hidup teman-teman ya Jadi buat kalian yang udah lihat video aku sebelumnya Mengenai aplikasi story art Mungkin kalian akan sedikit lebih paham ya Karena konsep dari aplikasi ini adalah Hanya mengembangkan dari aplikasi story art tersebut Jadi aplikasi story art Dan MoStory itu saling berkaitan teman-teman ya Saling berkaitan Jadi untuk aplikasinya Kalian bisa download di link di kripsi video ini Atau kalian bisa langsung download aja di google playstore ya teman-teman Oke jadi setelah aplikasinya terbuka Semua template kalian bisa lihat seperti ini Ini sepenuhnya ada yang bisa dibuka ada yang tidak teman-teman ya Jadi kalau misalnya contohnya seperti ini Ini kan bisa dibuka nih ya Jadi nanti kalian akan bikin contohnya seperti ini Nah jadi nanti kalian bisa pakai foto kalian ya kan Nah ini ada yang seperti ini Ada yang seperti ini teman-teman ya Sebentar saya kasih lihat Ada yang seperti ini Oke seperti ini Nanti tinggal kalian terapkan aja Menggunakan foto kalian ya Oke jadi kalau misalnya kalian ingin mengaktifkan ya Mengaktifkan Untuk yang terkunci ini Ini kalian tentunya harus Harus mengedit atau mengubahnya itu ke dalam versi pro teman-teman ya Atau dengan cara yang berbayar Atau sebagai alternatif kalian juga bisa Untuk menghilangkan Yang di kunci itu Selain harus berbayar Kalian harus bisa mengaitkan dengan Story art yang udah pro juga Jadi nanti kalau misalnya story art kalian yang udah pro Otomatis ini akan terbuka ya teman-teman ya Ketika kalian mengeditnya Oke untuk lebih jelasnya Kita coba bikin ya teman-teman ya Kita coba bikin sebuah story Dengan menggunakan aplikasi Most Story ini Dan berikut adalah langkah mudahnya Oke jadi disini setelah kalian terbuka Kalian tinggal tentukan saja Kira-kira template mana nih Yang ingin kalian gunakan ya Oke sebagai contoh Aku pakai template Yang cakep ya Yang mudah Ada template yang seperti ini teman-teman ya Oke seperti ini contohnya Saya bikin 3 foto Nanti akan nampak seperti ini Jadi udah kita langsung klik edit aja teman-teman Kita klik tombol plus Kemudian kita bisa masukin foto Yang ingin kita masukkan Oke contohnya Aku punya foto ini 1, 2, 3 Jadi kita klik down Nah otomatis Nanti Masing-masing foto Bisa kita edit lagi Dengan cara klik ikon Pensil ini Ini mau dikasih Misalnya Filter Kalian bisa bikin Kalian bisa bikin Ya udah kita checklist Nanti semuanya bisa kalian lakukan ya Juga udah kita nanti klik Apply dulu Kira-kira udah sesuai apa belum Nah contohnya seperti itu Oke Jadi nanti kalian save Kemudian kalian share ke Social media Nah kemudian Untuk membuat ini Tulisan apa-namanya Di new joke ini kita bisa edit ya Klik aja disitu Otomatis kita akan bisa mengganti Misalnya My traveling Oke kayak gini ya Nanti edit style Kalian bisa atur Tulisannya juga bisa Disini Kayak gini Sudah kita checklist Kalau sesuai Kalau misalnya ada yang kurang Sesuai Kalian bisa atur lagi Ya Pokoknya seperti itu teman-teman ya Sangat mudah Simple dan Helegan ya Untuk aplikasi ini tentunya Oke Jika udah langsung kita save aja Teman-teman Untuk nge-save ya Kita bisa checklist Disini Tunggu sampai prosesnya selesai Sekali lagi Kalau misalnya kalian Gak paham Dengan aplikasi ini Saya sudah Merekomendikasikan Aplikasi story art dulu ya Jadi buat kalian yang udah Ngerti Story art Nanti kalian Kalau ngerti Untuk aplikasi ini Jadi Saya sarankan Kalian download dulu Aplikasi story art Baru nanti Download aplikasi ini Teman-teman ya Untuk link Videonya Semuanya udah saya siapin Di link deskripsi Nanti nge-ngeal Kalian dapatkan Kalian download Dan kalian gunakan Saja Oke Mungkin itu aja dulu teman-teman Video dari saya Mudah-mudahan video ini Bisa dimengerti Dipahami Dan apabila ada pertanyaan Silahkan kalian komen aja Di bawah video ini Oke Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Jangan lupa buat kalian suka dengan video ini, silahkan kalian berlike untuk video ini, apabila kalian gak ingin ketinggalan, dengan beberapa video aku yang lainnya, silahkan kalian ikuti dengan cara subscribe channel ini secara gratis, oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan bye-bye